Redmi Note 10 5G memiliki performa yang tangguh dengan penggunakan chipset Mediatek Dimensity 700 yang memang banyak dipakai HP 5G di kelas menengah. Dengan kecepatan hingga 2,2 GHz tentunya bisa memberi kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Masih didukung dengan RAM LPDDR4X dan UFS 2.2 URite Booster saat menggunakan jaringan 5G. Redmi Note 10 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 18 Watt. Fitur unggulan Redmi Note 10 sudah dibekali dengan layar berjenis Super AMOLED berukuran 6,43 inci. Layar ini pun sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 3. Ada 4 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP dan kamera selfie yang memiliki resolusi 13MP. Performa Redmi Note 10 ditenagai prosesor Snapdragon 678 dengan pengolah grafis Adreno 612 serta disokong RAM 4GB dan ROM 64GB serta RAM 6GB dan ROM 128GB beraktifitas dengan Xiaomi Redmi Note 10 juga bisa seharian berkat baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Butuh HP yang mumpuni untuk jualan online? Mungkin Vivo Y21 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP ini cukup murah dan performanya oke. Kemampauan Vivo Y21 menghadirkan performa yang oke tentu tidak lepas dari RAM-nya yang berukuran 4GB. Punya HP cantik yang andal dipakai main game tidaklah mustahil meskipun uang yang Anda miliki kurang dari 3 juta. Pasalnya, Vivo Y21s ini sangat bisa untuk dilirik. Desain HP ini cantik karena memakai rangka datar dengan pinggiran melengkung 2.5D. Ketebalannya pun hanya 8mm. Redmi Note 10s ditenagai prosesor Helio G95 yang akan disokong opsi RAM 6GB dan RAM 8GB. Layarnya berukuran 6,43 inci berjenis Super AMOLED Dot Display dengan tingkat resolusi Full HD+. HP yang dirilis Mei 2021 ini dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, 8MP, 2MP dan Depth Sensor 2MP. Sementara dari sumber daya mengandalkan pada baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 33W. Keluarga Vivo kembali kedatangan tamu dari lini Y yaitu Vivo Y20sg. Model yang diluncurkan pada Februari tahun 2021 membawa resolusi kamera utama 13MP dan 8MP untuk kamera selfie. Tipenya layarnya dari IPS LCD dan baterai berkapasitas badaknya 5000mAh. Berbicara performa dari Vivo Y20sg, ponsel ini mengandalkan sokongan chipset Mediatek Helio G80 dan mengusung GPU Mali-G522e EMC2 yang diklaim memiliki daya 98% lebih besar, kualitas gambar lebih tinggi, dan kinerja lebih dinamis dari model pendahulunya. Hal ini membuat perangkat mencolok di kawasan hiburan dan game. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November tahun 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini. Salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa. Sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respon sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Reinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti shock kencang Mediatek Helio G96, pengisian cepat 33W, dan kamera utama 64MP. Siapa bilang HP bagus harus mahal? Dengan budget 2 jutaan, Oppo A54 yang dirilis di Indonesia secara perdana ini sudah bisa Anda bawa pulang. Desain bodinya yang begitu menawan serta teknologi layar yang membuat nyaman penggunanya turut menjadi daya tarik tersendiri pada HP ini. Dan walaupun murah, Oppo juga menghadirkan sertifikasi IPX4 yang membuatnya tahan terhadap percikan air. Samsung Galaxy A22 akhirnya resmi tersedia di pasar Indonesia. Jika melihat spesifikasi dan harga Samsung A22 yang cukup murah, sepertinya model ini akan jadi primadona baru dari Samsung. Bersamaan dengan versi 5G-nya, Samsung Galaxy A22 resmi bisa dipesan mulai tanggal 28 Juni 2021. Chipset Mediatek Helio G80 akan jadi sumber tenaga HP ini. Didukung juga dengan kapasitas penyimpanan yang besar, RAM 6GB dan ROM 128GB. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED khas Samsung. Salah satu jenis layar terbaik ini mampu menghasilkan gambar refresh rate 90Hz. Di bagian atasnya, ada notch dengan model Infinity-U sebagai tempat singgah kamera depan beresolusi 13MP. Di belakang, ada susunan kuat kamera dengan memiliki sensor 48MP sebagai kamera utamanya. Realme memang sudah meluncurkan Realme GT Neo 2 sebagai pemuas dahaga gamer berduit. Nah, buat Anda yang budgetnya terbatas, Realme sudah menyiapkan HP lain. Adalah Realme 8i, sebuah smartphone gaming terjangkau yang ditenagai SoC Mediatek Helio G96. SoC ini cukup kencang, apalagi jika dipasangkan dengan memori internal UFS 2.1 dan RAM hingga 6GB. Game-game dengan detail grafis yang kompleks pun bisa dijalankan dengan lancar. Kualitas tampilannya juga mumpuni berkat layar IPS yang mendukung refresh rate sampai 120Hz, dan touch sampling rate 180Hz. Anda ingin punya HP Samsung yang keren dengan harga 2 jutaan? Kini saatnya Anda melirik Samsung Galaxy M22. HP ini menawarkan hal keren yang tidak Anda temukan pada Galaxy M32 dan Galaxy A32. Apa hal keren itu? Adalah racikan SoC dan resolusi yang pas. SoC Mediatek Helio G80 tentu mumpuni. Namun, jika resolusi layar yang dipasang adalah Full HD+, beban kerja jadi meningkat dan kelancaran performa sepanjang waktu mustahil terjadi. Beruntung resolusi layar Super AMOLED yang dipakai Galaxy M22 hanya HD+. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!